selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara mencari jari-jari lingkaran jika diketahui kelilingnya dua cara yang akan kita bahas kali ini silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita langsung masuk ke pembahasan dan contoh soalnya perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran di mana diketahui kelilingnya yaitu 176 cm dan jari-jarinya yang akan kita hitung rumus yang kita gunakan untuk menghitung keliling lingkaran adalah dua kali V kali R dari rumus ini kita akan coba menghitung jari-jari-jarinya maka caranya adalah cara pertama kita ikuti saja sesuai dengan rumusnya keliling kelilingnya berapa disini kelilingnya 176 maka tuliskan 176 kemudian sama dengan duanya tetap tuliskan dua sesuai dengan rumusnya dikali pi untuk pi ada dua yaitu yang pertama pi nya 22 per 7 untuk pi 22 per 7 ini kita gunakan jika kelilingnya habis dibagi 22 kemudian pi yang kedua adalah 3,14 3,14 ini kita gunakan jika kelilingnya tidak bisa habis dibagi 22 sekarang perhatikan disini kelilingnya adalah 176 176 kita bagi dengan 22 terlebih dahulu nah 176 dibagi 22 ini hasilnya adalah 8 berarti 176 ini habis dibagi 22 maka pi yang kita gunakan sesuai dengan yang ada disini tadi yaitu 22 per 7 maka tuliskan 22 per 7 kemudian dikali jari-jari karena jari-jarinya tidak diketahui ya maka tuliskan jari-jari kemudian tuliskan kembali 176 sama dengan kalikan 2 dikali 22 jadi 2 dikali 2 dikali 22 sama dengan 44 kemudian bawahnya tetap per 7 selanjutnya dikalikan dengan jari-jari atau dikali R kemudian 176 kemudian 44 per 7 ini kita kita pindahkan ke kiri bergeser ke kiri menjadi dibagi 44 per 7 selanjutnya ini menjadi sama dengan jari-jari atau sama dengan R disini ini merupakan pembagian antara bilangan bulat dan pecahan untuk pembagian pecahan maka tanda bagi ini akan kita ubah kita tulis kembali 176 baginya berubah menjadi kali kemudian 44 per 7 ini dibalik menjadi 7 per 44 nah ini berlaku hanya untuk pembagian pecahan ya kemudian sama dengan R sekarang kita hitung ini bisa dibagi 176 dibagi 44 hasilnya sama dengan 4 perhatikan jika tidak bisa dibagi maka kalian bisa hitung dengan cara 176 dikali 7 terlebih dahulu kemudian nanti dibagi 44 ya tetapi karena ini bisa dibagi makanya kita langsung pakai cara cepat saja nah disini menjadi 4 dikali 7 4 dikali 7 hasilnya sama dengan 28 sama dengan R atau sama dengan jari-jarinya maka jari-jari lingkaran tersebut adalah 28 cm ini contoh yang pertama dengan cara yang pertama kita masuk ke contoh yang kedua cara yang kedua disini sudah ada gambar sebuah lingkaran di mana diketahui kelilingnya yaitu 88 cm kita akan menghitung jari-jarinya nah untuk cara yang kedua kita bisa langsung menggunakan rumus yaitu rumus yang kita gunakan menghitung jari-jari adalah R sama dengan K atau keliling per 2 dikali P sekarang masukkan sesuai dengan rumusnya jari-jari sama dengan atau R sama dengan kelilingnya berapa kelilingnya disini adalah 88 maka tuliskan 88 per 2 kemudian untuk P, P nya yang berapa yang kita gunakan 22 per 7 atau K 3,14 maka kelilingnya ini kita bagi terlebih dahulu yaitu 88 dibagi dengan 22 hasilnya adalah 4 ya maka 88 ini habis dibagi 22 sehingga P yang kita gunakan yaitu 22 per 7 maka tuliskan 2 nya dikali 22 per 7 R sama dengan 88 kemudian disini per nya kita ubah saja ya supaya tidak membingungkan kalian per nya artinya adalah bagi maka tuliskan disini bagi kalikan 2 dikali 22 sama dengan 44 per 7 nah sekarang perhatikan modelnya seperti ini seperti contoh pertama tadi kita ubah menjadi bentuk perkalian 88 bagi berubah menjadi kali kemudian ini dibalik 7 per 44 ini bisa dibagi 88 dibagi 44 hasilnya sama dengan 2 selanjutnya menjadi 2 dikali 7 sama dengan 14 cm maka jari-jarinya adalah 14 cm ini contoh yang kedua masuk ke contoh berikutnya perhatikan disini sudah ada gambar sebuah lingkaran dimana diketahui kelilingnya yaitu 94,2 cm kita akan hitung jari-jarinya masih menggunakan rumus yang sama cara menghitung jari-jari yaitu R sama dengan K per 2 kali P tuliskan R sama dengan kelilingnya adalah 94,2 perhatikan disini kelilingnya angkanya adalah desimal jika desimal berarti tidak bisa dibagi 22 tidak bisa habis dibagi 22 maka untuk P yang kita gunakan berarti adalah 3,14 maka tuliskan di bawah 2 dikali 3,14 selanjutnya R sama dengan 94,2 kemudian ini kita kalikan 2 dikali 3,14 hasilnya sama dengan 6,28 94,2 per 6,28 ya nah untuk ini merupakan pembagian desimal maka kita ubah saja ke dalam bentuk pecahan biasa supaya lebih mudah 94,2 diubah pecahan menjadi 942 kemudian perhatikan disini di belakang koma ada satu angka itu berarti per 10 kemudian ini bagi 6,28 diubah menjadi pecahan yaitu menjadi 628 per berapa perhatikan di belakang koma ada 2 angka jika 2 angka menjadi per 100 ya itu sudah kita bahas dalam materi-materi sebelumnya ya jadi jika di belakang koma 1 angka berarti per 10 jika di belakang koma 2 angka per 100 jika 3 angka di belakang koma berarti per 1000 demikian seterusnya ya nah perhatikan ini adalah pembagian pecahan maka harus diubah ke dalam bentuk perkalian 942 per 10 untuk yang pertama tetap ya tidak dibalik baginya berubah menjadi kali ini yang dibalik 628 per 100 dibalik menjadi 100 per 628 selanjutnya kita hitung ini bisa dihilangkan nolnya di atas 1 dan di bawah 1 ya nah hanya 1 saja jangan dihilangkan yang di atas 1 lagi karena jika menghilangkan angka nolnya harus seimbang kalau dicoret di atas 1 berarti di bawah 1 kalau di atas dicoret 2 berarti di bawah juga harus 2 ya tetapi berhubung di sini di bawah tidak ada nol lagi maka yang dicoret hanya 1 saja kita kalikan 942 dikali 10 hasilnya sama dengan 9420 jadi gampang untuk perkalian angka yang ada nolnya jadi kalikan saja 942 dikali 1 sama dengan 942 nah nolnya masih ada 1 di sini tinggal tambahkan di belakangnya kemudian per 628 sekarang menjadi 9420 dibagi 628 kita bagi menggunakan pembagian bersusun kita bagi 9 dibagi 628 tidak bisa maka gabungkan 2 angka menjadi 94 dibagi 628 masih belum bisa juga kita gabungkan 3 angka menjadi 942 dibagi 628 nah ini sudah bisa dibagi ya perkalian 628 yang hasilnya mendekati 942 adalah 1 hasilnya ya 1 dikali 628 sama dengan 628 jika di atas kita tuliskan 2 tidak bisa ya karena kalau 2 nanti hasilnya sudah lebih ya jadi hanya bisa 1 selanjutnya kita kurangkan kita mulai dari belakang yaitu 2 dikurang 8 2 tidak bisa dikurang 8 maka kita pinjam dari 4 4 nya menjadi 3 dan 1 yang kita pinjam sisipkan di depan 2 sehingga 2 nya menjadi 12 12 dikurang 8 sama dengan 4 selanjutnya 3 dikurang 2 sama dengan 1 9 dikurang 6 sama dengan 3 sekarang menjadi 314 dibagi 628 nah ini tidak bisa dibagi karena 314 nya lebih kecil maka turunkan 0 yang ada di atas sehingga menjadi 3140 dibagi 628 hasilnya adalah 5 kemudian 5 dikali 628 sama dengan 3140 kita kurangkan dimulai dari belakang 0 dikurang 0 0 4 dikurang 4 juga 0 1 dikurang 1 0 3 dikurang 3 juga 0 maka hasilnya menjadi 15 cm maka jari-jari lingkaran tersebut adalah 15 cm demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung jari-jari lingkaran jika diketahui kelilingnya mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati